Loncar ke TKP, siap, 8-6 Pada hari ini, saya berserta rombongan dari Korlantas Polri dan juga Bapak Kak Korlantas sendiri yang memimpin akan meninjau kawasan Cikampe Saat ini, saya berada di gerbang tol Cikampe Kutama, yang mana besok hari akan adanya pembukaan one-way, yaitu dari kilometer 70 sampai dengan ke Brebes Barat Dan bisa dilihat, untuk acara persiapan besok, Korlantas sedang mengarahkan kepada anggota agar acara besok dapat berjalan dengan ancam Kita sudah merencanakan bahwa tanggal 30 bulan 5, cepat pada pukul 09.00, akan kita berlakukan one-way pada titik ini di Cikampe Kutama ini Dan mudah-mudahan juga perjalanan panjang menuju tempat yang kita tentukan dari titik akhir adalah di kilometer 263 Brebes Barat Saya pun sedikit berbincang dengan Kak Induk dari Cikampe, yaitu Bapak AKP Stanley mengenai mekanisme besok yang akan dilakukan oleh anggota dari Kak Induk Cikampe sendiri Sementara, nanti disini dulu nih, 21 dulu nih, 13 tambah 8, karena yang satu ini masih belum, nah nanti nanti pas besok udah bisa, ini lagi dikerja diburuhin ya? Oh lagi dikerjain ya? Tapi nanti nanti 21 dulu Oh 21 dulu, nah sepertinya tapi nanti kayaknya Pak Mas udah mudik langsung kayaknya semua dibuka ya Pak ya? Nanti semua gerbang ini harus ada top up sama ada yang ketolos Ya takutnya ada yang tiba-tiba habis ya Pak, jadinya soalnya nanti kalau misalnya malah pinjem kartu etol ke belakang malah bikin macet, bikin lama Kalau dia pun harus top up hanya satu, lama ya, bikin macet Setelah peresmian, saya tertarik kepada salah satu kawasan yang mana di kawasan tersebut dari jembatan layang atau flyover banyak antusias masyarakat yang ingin menyaksikan arus mudik 2019 ini Bisa dilihat bahwa di belakang saya itu sudah mulai diberlakukannya one way, yaitu dari arah Jakarta dimulai dari kilometer 70 sampai dengan keberbesbaran sampai dengan 263 Dan saya saat ini berada di flyover Cikopo dan disini juga menjadi para wisata tersendiri untuk masyarakat karena bisa kita lihat di depan saya masih banyak masyarakat yang menyaksikan kendaraan yang menuju satu arah ke Jawa Tengah ini Saya pun sedikit berbincang dengan salah satu pemudik yang membawa barang-bawaan yang cukup unik Jadi biasanya mudik itu bawa barang, barang bapak mana? Bawa burung doang, oh bapaknya ternyata mudik dari Cikopo yang akan mau ke Cikijing Orang lain bawa barang, tapi bapak ini sedikit berbeda karena dia bawa burung Boleh dilihat pak, burungnya saya pengen tahu nih burungnya nih Oh burung mahal, jualan gak? Oh enggak dijual ya Karena menurut saya itu adalah sesuatu yang berbeda Biasanya para pemudik membawa barang-bawaan namun si pemuda ini malah membawa burung yang menurut saya cukup unik Kenapa bapak bawa burung gak bawa barang? Apa? Udah ada yang bawa? Ini naik apa naik bus nanti? Oh emang abang busnya mau kalau terima burung? Mau aja? Tapi kasih bayar lebih kali ya? Oh gitu ya, yaudah deh makasih banyak ya pak ya Semoga burung-burungnya gak mabuk di jalan Dikasih dulu obat gak? Oh enggak ya? Saya pun memberikan himbawan kepada pengendara tersebut untuk tetap berhati-hati dan semoga selamat sampai tujuan Saya pun berbincang kembali dengan salah satu bapak-bapak yang menyaksikan arus mudik 2019 ini Menurut bapak warna ini gimana? Cukup baik saya jelas Cukup baik dari masyarakat sendiri ya pak? Bapak sengaja berhenti buat Buat ngasih informasi saya Buat ngasih informasi kepada komunitas Buat ngasih informasi kepada teman-teman Oh, teman komunitas apa bapak? Komunitas distribusi budak Oh jadi sengaja berhenti buat ngasih tau Kalau udah one way terus dikirim ke teman-teman grupnya? Saya cukup mengapresiasi kepada bapak ini karena dia sengaja memang berhenti untuk menyaksikan arus mudik itu Untuk informasinya diberikan kepada teman-teman satu komunitasnya Bapak boleh juga tuh kasih tau informasi ke teman-temannya Kalau nanti dimulai dari jam 9 sampai dengan jam 9 malam Itu one way ya? Iya, nanti udah jam 10 sampai jam 6 pagi itu bisa dua arah lagi Jadi mulainya setiap jam 9 Nanti memang pembukaannya jam 9 Oke deh, kalau kayak gitu makasih ya Pak Setelah itu ada bapak-bapak yang menghampiri saya untuk meminta foto Tapi ini Taksa 2 atau 86 dulu nih yang nge-fansinya nih? Kalau 86 kan dia tibu gitu Coba siapa namanya saya? Coba Tiara, tau saya Kalau 86 Sule sama Andre gitu lah Tapi bapak lebih nge-fansi Tapi bapak lebih suka mana nih ini Taksa 2 atau 86? Yang lebih suka ibu Tiara gitu Kami melakukan pemantauan arus lalu lintas Yaitu dimulai dari Cikampek sampai dengan ke arah Brebes Dan kami berhenti di salah satu pospol di Cirebon ataupun Plumbon Seminggu sebelum lebaran tempatnya saya di Plumbon Yang mana disini akan mengarah ke arah Brebes Dan belum ada peningkatan yang signifikan hingga saat ini Seperti kita lihat di belakang saya Bahwa memang sudah banyak para petugas kepolisian Yang memang sudah disiagakan dari beberapa hari sebelum lebaran Saya pun disana sempat memberhentikan dan berbincang-bincang dengan para pemudik yang akan melakukan perjalanan Selamat siang bapak Ini contoh yang bagus nih buat masyarakat Adeknya pakai helm, bapaknya pakai helm, ibunya pakai helm Buat masyarakat nanti dicontoh Ini bapak mau mudik ya? Iya Dari mana mau kemana pak? Di Kerawang mau ke Lombok Mau ke Lombok? Naik motor? Iya Wah luar biasa, berapa hari tuh pak? Gak tahu, sesampainya aja Sebelumnya udah pernah? Udah bawa mobil Oh bawa mobil, ini pertama kali bawa motor? Motor Wah tapi motornya udah di servis belum? Udah disiapkan ya sebelumnya ya Ini barang bawaannya juga gak terlalu banyak ya pak ya Berapa hari rencana disana? Tanggal 8 pulang Tanggal 8 pulang? Sampai Karawang Oh sampai Karawang, siap-siap Ya udah deh kalau kayak gitu Makasih pak ya, maaf mengganggu waktunya Hati-hati di jalan Silahkan Hari ini saya di wilayah kota Cirebon Dan saat ini saya sedang bersama Bapak Pak Polres Dari Polres Cirebon Dengan Bapak Herman Selamat siang Bapak Ijin ya pak Bapak izin boleh bertanya Persiapan dari Polres Cirebon sendiri itu bagaimana ya pak Menghadapi mudik 2019 ini? Terima kasih Lalu kami sampaikan Untuk persiapan pengamanan Harus mudik di Cirebon Kami sudah menempatkan beberapa personil Beberapa titik pengamanan Ijin Bapak Nanti kalau dari Pantura yang akan mengarah ke Jakarta itu dari sini diarahkannya bagaimana tuh pak? Untuk keterangan yang dikasih dari one way Dari Jawa Tengah ke Rancangarta Tetap akan menguatin jalur arteri yang saat ini kita berada Apabila terjadi kemadatan Tentu kami akan melakukan beberapa rekaya Kita harus diantaranya Nanti beberapa titik persimpangan Yang nantinya akan kita masukkan ke jalur dalam Terutama yang akan kita lakukan adalah arus mudik Jadi kalau kita terjadi kemadatan Tentu kami akan masukkan di jalan sumber Nanti kami akan ketemu Pernah Dan masuk lagi ke jalur arteri Siap Ijin pak Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa pak? Kalau boleh tahu Untuk operasi ini sendiri Mulai dari tanggal 29 Tentu kami akan sampai tanggal 10 jam Hari ini saya bersama dengan Kak Korolantas Pori dan juga dari Kak Porres Dan saya akan sedikit bertanya tentang Karena banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang one way Arus taulitas yang akan diarahkan untuk mudik 2019 nanti Selamat siang bapak Ya selamat siang Siap Ijin bapak Boleh bertanya Kalau misalnya untuk dari Kak Korolanta sendiri Itu bagaimana pak Arah one waynya itu dari arah mana sampai dengan arah lain Justru itu yang kita lakukan saat ini adalah One way pada dua tertentu Pada kilometer tertentu Dan juga pada waktu tertentu Kita sudah menetapkan Bahwa one way ini akan kita lakukan selama 4 hari berturut-turun ya Pada saat bulik Demikian juga pada saat balik nanti Tiga hari berturut-turun Kemudian kita lakukan Mulai dari kilometer 70 Cikampi utama Dan akan berakhir pada saatnya Di kilometer 263 Berbesparat Kemudian pada saat baliknya nanti Akan diperlakukan Mulai dari kilometer 263 Berbesparat Sampai nanti Kilometer 70 Cikampi utama Selanjutnya Setelah itu akan kita melakukan normal Jin pak terakhir untuk kibauan dari bapak sendiri Untuk para pemudik pak Barangkali ada yang mau disampaikan Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada siapapun Yang akan mudik Yang akan balik Perhatikan juga Kelaikan kenderaan Jadi kenderaan yang kita gunakan Kenderaan yang kita tumbangi Adalah kenderaan yang memenuhi perseratan teknis Dan lain jalan Kemudian samping itu juga Kelengkapan administrasi Juga menjadi sangat penting Jangan sampai nanti pada saat Memudian kenderaan Lupa membuat jangka Lupa membuat sim Nah ini jangan sampai terjadi Sekarang kan ada yang namanya Kartu elektronik Yakinkan betul Saldonya itu memadai Siap Terima kasih banyak bapak Atas waktunya Dan bagi para pemudik Ingat Apa yang telah disampaikan Dari bapak kakor lantas tadi Untuk kesiapan Dari kenderaan Maupun dari orangnya Dan juga Penting untuk mengecek Bagaimana kondisi kenderaan itu sendiri Kami sebagai pihak kepolisian Akan selalu siap untuk Mengayomi dan melayani masyarakat Agar masyarakat dapat Merasa nyaman Jika akan melakukan perjalanan Saat arus mudik 2019 Aduh lagi acara apa ini Aduh Kalau nunggu sejarah kan bisa Laguan yang lain Jangan begini Gak enak dilihat soalnya Walaupun gak pake duit Dikiran dia pake duit nanti Jangan lupa untuk mengecek Jangan lupa untuk mengecek Jangan lupa untuk mengecek Terima kasih Terima kasih.